Halo Sobat Bola, selamat datang di Football 5 Star. Sebelum kita mulai, silahkan tekan tombol subscribe. Akhirnya, Witan Sulaiman jawab masa depan karirnya di Eropa. Pemain muda Indonesia, Witan Sulaiman, akhirnya menjawab soal masa depan karir sepak bolanya di Eropa. Dalam Instagram pribadinya, Witan seakan mengindikasikan akan tetap berkarir di benua biru. Seperti diketahui, masa depan Witan bersama klub Serbia, FK Ragnik Surdulica belakangan sempat jadi pertanyaan. Sebab, Ragnik sebenarnya sudah memainkan tiga laga di Super League Serbia, tapi nama Witan tak pernah masuk daftar susunan pemain, DSP. Kondisi itu, kian memanaskan rumor kalau Witan akan angkat kaki dari Ragnik. Apalagi, mantan pemain PSM Yogyakarta itu bahkan sempat dikabarkan akan ke klub Polandia, Miege Slegnica sebagai pinjaman. Akan tetapi, Witan Sulaiman akhirnya sedikit menjawab pertanyaan soal masa depannya. Hal itu setelah dia mengunggah foto sedang di Bandara Soekarno-Hatta yang mengindikasikan dirinya akan terbang ke Eropa. Apalagi, Witan pun membawa barang yang cukup banyak, hingga dua koper. Witan pun cuma menulis, Bismillah. Witan Sulaiman akan bertahan di Ragnik. Keberangkatan Witan ke Eropa sepertinya karena sudah menuntaskan vaksinasi COVID-19 untuk dosis kedua. Dia pun diperkirakan akan tetap bertahan bersama Ragnik Surdulica. Apalagi, dia masih memiliki kontrak dengan klub Serbia itu hingga 30 Juni 2023 semenjak datang 10 Februari 2020. Beberapa waktu lalu pun sang agen, Dusan Bogdanovic menyebut Witan Sulaiman akan bertahan di Ragnik. Saya pastikan kabar tersebut, Witan pergi, tidak benar. Witan akan tetap bermain untuk KFK Ragnik Surdulica musim depan, kata Dusan singkat saat dihubungi footballlimastar.com Juli lalu. Demikian Flash News kali ini, silahkan komen, di kolom komentar di bawah, like dan share. Terima kasih Sobat Bola. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!